Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke ulama karismatik Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun di tengah bersafari politik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Kamis, 4 Januari 2024. Saat tiba di pondok pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah, Ganjar langsung disambut ribuan santri yang sudah menantinya. Bahkan Kiai yang akrab di Sapa Gus Ubabikut menanti di depan pintu masuk pondok. Terima kasih telah menonton! Ya hal itu antara lain, jangan lupa sama yang orang kecil. Itu selalu nempel di hati saya, maka kemudian kita siapkan kegiatan-kegiatan yang nanti, kalau kemudian akan bisa membantu mereka. Itu yang penting dan waktu kami bersama Gus Yassin, saat itu juga Gus Yassin sendiri memberikan banyak sekali masukan dan saya banyak anji juga sama beliau gitu ya. Sehingga beberapa program itu bisa kita laksanakan bersama, sampai program yang insentif guru madin itu, termasuk guru agama-agama yang lainnya, karena yang paling banyak musuh ya, yang ASEH madin ya. Itu orang yang kita hitung itu, kita mau nasionalkan. Maka pada saat di Merauke, tak maafut ada di Aceh, kita minta itu di Wawancin. Itu maka saya mohon doa, saya mohon dukungan, mudah-mudahan yang pertama proses pemilunya baik. Mudah-mudahan lancar dan Indonesia diberikan yang terbaik. Dan pasti Allah sudah menuliskan di sana bahwa ini pasti akan dicarikan yang paling baik. Kita berdoa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.